Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat online ku semua Ketemu lagi dengan Zenik TV Semoga kalian semua sehat ya Selalu dalam lindungan Allah Berlimpah rejeki yang barokah Apa yang menjadi cata-cita Diijabah oleh Allah ya Dan selalu sehat Begitu juga sahabat online ku semua Apabila ada yang lagi sakit Semoga lekas sembuh Dan bisa beraktifitas Seperti sediakala ya Baik kali ini saya akan mencoba Memasak Sambalado ikan tongkol Maksud saya sambalado hijau Saya siapkan ikan tongkol Sudah saya potong-potong Setengah kilo Tadi sudah saya beri Jeruk nipis Saya peraskan jeruk nipis Supaya tidak amis Sudah itu ketumbar Satu pucuk sendok teh Saya masukkan juga Kunir Kunir bubuk tentunya ya Itu sepucuk sendok teh Kita aduk-aduk Tadi saya diamkan beberapa menit Ini kita sisihkan dulu ya teman-teman Bumbunya adalah Saya mempunyai lombok hijau Seperempat kilo Sudah saya cuci bersih juga tadi Tomat hijau Dua Dua biji ya Dan lombok merah Sekitar Dua puluh Dua puluh Butir ya Nanti kita giling Garam Setengah sendok teh Kaldu bubuk Nah ini teman-teman Yang pertama-tama saya Rajang Lombok hijau dulu Karena apa? Karena lombok hijau Sebelum diulek Kita potong Biar lebih mudah ya teman-teman Kita uleknya Tidak usah terlalu Halus Kasar-kasar saja Begitu juga Untuk bawang Merahnya Jadi rahasianya Supaya lombok hijau itu Tetap hijau Di hidangan Di meja makan kita Itu kita masukkan Setelah kita ulek Langsung kita masukkan Kedalam wajan Minyak Yang panas Sehingga Warnanya Insya Allah tetap hijau ya teman-teman Bisa potong-potong dulu Tomatnya juga Kita potong Boleh kecil Boleh besar ya Baik Ini siap kita Ulek ya teman-teman Baik kita ulek dulu Dikit demi sedikit Garam kita masukkan Untukkan Kita tambahkan lagi Selanjutnya kita masukkan Tomat Karena cobeknya kecil Kita akan pindahkan dulu Kedalam wadah Seperti ini ya teman-teman ya Atau bisa juga Langsung kita menggorengnya Mari kita memukul-mukul Bawang merah ya Bawang merah Bawang merah juga kita Bawang merah juga kita Buleknya kasar ya teman-teman Cukup seperti itu aja Kita taruh wajan Kita panaskan Kita kasih Minyak secukupnya Untuk menggoreng ikan ya Cukup Sembari kita mukul-mukul Bawang merah Kita haluskan Tapi tidak terlalu halus ya Teman-teman Kita goreng ikan Bawang merah Kalo 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 Hiddup Per Western selamat menikmati selamat menikmati ikan mulai mengering waktunya kita angkat ya teman-teman kita matikan kompor kita goreng bawang merahnya terlebih dahulu kita tunggu hingga wangi kita masukkan lombok hijau hmm baunya sudah enak terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kita goreng hingga air tomat hijaunya berkurang kita kecilkan api ya teman-teman kita goreng kita goreng cirasan kuranggaram sikit selamat menikmati waktunya kita masukkan ikan tongkol hmm ibu-ibu wajib mencobanya ya kita matikan kompor siap kita hidangkan buat keluarga tercinta kali lagi wajib ibu-ibu mencobanya ya enak banget tada masakan lezat kita sudah jadi terima kasih bagi ibu-ibu yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir jangan lupa mencobanya ya ibu-ibu sobat online ku semua sekali lagi saya doakan kalian semoga sehat berlimpah rejeki wang barukah ya sahabat-sahabatku semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah mengikuti video kami sejak awal hingga akhir inilah dia sambal adu hijau ikan tongkol yang enak saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati